Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Puji syukur kehadirat Allah SWT Atas berbagai nikmat dan karunianya Termasuk nikmat akal bagi manusia Sebagai alat untuk berpikir Dan nikmat hati, kalbuh untuk merasa Semoga kita termasuk hambanya yang pandai berasyukur Abdan syukuro Salawat dan salam Semoga tetap tercurah Atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW Dan semoga kita termasuk pengikut-pengikutnya yang setia Amin ya rabbal alamin Para peserta lidik yang berbahagia Bagaimana kabar kalian Semoga sehat semua ya Amin ya rabbal alamin Sebelum kita melaksanakan pembelajaran Mari kita berdoa terlebih dahulu Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiya warasula Rabbi zidni ilman nafi'an Warzuqni fahman wasi'an Amin ya rabbal alamin Silahkan untuk pembiasaan Agar selalu berdoa sebelum memulai suatu pekerjaan Supaya setiap pekerjaan Tidak terputus dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Setelah kita berdoa Mari kita mulai pembelajaran ini Dan jangan lupa menyiapkan alat tulis Untuk mencatat bagian-bagian yang penting Para siswa dan siswi sekalian Di masa seperti sekarang ini Kita harus tetap beraktifitas Melaksanakan kewajiban kita Dalam bertolabul ilmi Dan pada pertemuan kali ini Kita akan membahas materi Perilaku kontrol diri Atau mawas diri Mujahadah an-nafsi Prasangka baik atau husnuzon Dan persaudaraan atau huwa Ada pun tujuan daripada Pembelajaran materi ini adalah Agar para peserta didik Dapat menunjukkan perilaku kontrol diri Atau mawas diri Bersikap prasangka baik Terhadap orang lain Dan juga menjaga persaudaraan Dengan sesama Pada pertemuan pertama ini Kita fokuskan Kepada Ukhuah atau persaudaraan Dimana dalam pembahasannya Ada Dalil Al-Quran Yang tertera dalam surat Al-Hujurat Ayat 10 Mari terlebih dahulu Kita baca A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Innama almu'minuna ikhwatu Fa aslihu bayna akhoyikum Fa aslihu bayna akhoyikum Wa attaqullahi Wa attaqullahi La'allakum Turhamun Para siswa sekalian Dalam membaca Al-Quran Kita harus tetap Memperhatikan Yang namanya Makhorijul huruf Tempat-tempat keluarnya huruf Sehingga kita bisa Faseh Dan tartil Dalam membacanya Dan juga yang kedua Hukum bacaan Atau tajwid Itu harus tetap Diperhatikan Maka nanti Akan kita Bahas sedikit Tentang tajwid Satu atau dua Kata saja Dan itu nanti Akan diteluskan Dengan penugasan Untuk mempelajari Ilmu tajwid Mari kita ulangi Bismillahirrahmanirrahim Innama almu'minuna ikhwatu Fa aslihu bayna akhoyikum Wa attaqullaha la'allakum turahhamun Sudhaqullahu'l-adhim Para siswa sekalian Dalam kesempatan ini Akan kita bahas Beberapa hukum tajwid Pada ayat tersebut Pada kata Innama almu'minun Disana Kata almu'minun Diawali dengan Aliflam Aliflam Al Aliflamnya dibaca jelas Karena apa? Karena mengandung hukum Aliflam Qomariyah Innamaal Jadi Aliflamnya dibaca jelas Izhar Izhar Qomariyah Kemudian Yang kedua Ada Kata Dua kata Ikhwatun Fa aslihu Tulisannya Ikhwatun Fa aslihu Disana ada Tanwun Atau tanwin Doma tain Bertemu dengan Huruf fa Maka dalam hukum tajwid Adalah Berhukum Ikhfa Dibaca bukan Ikhwatun Tetapi Ikhwatun Mendengu Ikhwatun Fa aslihu Itu berhukum Ikhfat Insyaallah Dalam kesempatan lain Kita akan Bahas Hukum Tajwid Yang lainnya Kemudian Arti Daripada Surat Al-Hujurat Ayat 10 10 Ini Adalah Orang-orang Beriman itu Sesungguhnya Bersaudara Sebab itu Damaikanlah Atau Perbaikilah Hubungan Antara kedua Saudaramu itu Dan takutlah Terhadap Allah Supaya Kamu Mendapatkan Rahmat Maha Benar Allah Dengan Segala Firmannya Para siswa sekalian Yang berbahagia Pengertian Mujahaddah An-Naps Adalah Kontrol diri Atau Mawas Diri Artinya Kita Secara Pribadi Harus Bisa Mawas Diri Mengontrol Diri Atau Harus Bisa Mengatur Diri Terhadap Hal-hal Yang berkaitan Dengan Perilaku Atau Perbuatan Kita Kadang-kadang Seseorang Mudah Mengatur Orang Lain Tetapi Ketika Kembali Kepada Diri Sendiri Mengalami Kesulitan Atau Keberatan Contoh Banyak Orang Yang Merasa Bisa Tetapi Sulit Untuk Bisa Merasa Ada Orang Yang Merasa Pandai Tetapi Sulit Untuk Pandai Merasa Maka Penting Sekali Kita Ngaji Rasa Atau Mengkaji Perasaan Kita Ya Sering-sering Kita Mengkaji Perasaan Kita Sendiri Berkaitan Dengan Persaudaraan Dimana Kata Persaudaraan Berasal Dari Kata Saudara Saudara Adalah Orang Yang Mempunyai Kedekatan Khususnya Kedekatan Nasab Atau Keturunan Tapi Bisa Juga Karena Faktor Kedekatan Yang Lain Kemudian Dianggap Saudara Nah Bagaimana Kita Mengatur Diri Agar Bisa Dekat Dengan Siapapun Seperti Kepada Saudara Kita Coba Kalian Amati Bagaimana Sikap Kita Terhadap Saudara Kita Yang Seketurunan Tentu Saja Kita Berusaha Menjaga Hubungan Baik Saling Membantu Menjaga Perasaan Saling Perhatian Saling Mengasihi Dan Lain Lain Bisa Seperti Itukah Sikap Kita Terhadap Orang Lain Yang Mempunyai Kedekatan Tertentu Seperti Kepada Saudara Kita Seketurunan Faktor Kedekatan Apa Saja Sehingga Kita Memperlakukan Mereka Seperti Terhadap Saudara Kita Sendiri Coba Kalian Sebutkan Seperti Faktor Keyakinan Yang Sama Atau Agama Yang Sama Satu Suku Sebangsa Setanah Air Serumpun Bahasa Satu Daerah Satu Tempat Pekerjaan Dan Lain Lain Coba Nanti Kalian Cari Lagi Sehingga Karena Banyak Faktor Kedekatan Antara Seorang Dengan Yang Lainnya Maka Rasa Persaudaraan Itu Harus Dijaga Dan Dibelihara Nah Kalau demikian Adanya Maka Tidak Ada Perselisihan Yang Tidak Bisa Didamaikan Dan Jika Tetap Masih Ada Yang Bertikai Maka Harus Segera Didamaikan Dan Allah Memberikan Tuntunan Agar Yang Bertikai Untuk Segera Berdamai Dan Terutama Sekali Adalah Kedekatan Keyakinan Sama-sama Beriman Kepada Allah Sama-sama Beragama Islam Ini Yang Kita Prioritaskan Sehingga Sehingga Kita Yang Seiman Seislam Benar-benar Seperti Saudara Bahkan Ada Sebuah Hadis Menyebutkan Antara Muslim Satu Dengan Muslim Lainnya Antara Mu'min Satu Dengan Mu'min Lainnya Seperti Satu Tubuh Jika Ada Satu Bagian Tubuh Yang Panas Atau Sakit Maka Seluruh Tubuh Merasakan Panas Atau Ada Dalam Hadis Lainnya Menyebutkan Seperti Satu Bangunan Antara Bagian Bangunan Yang Satu Dengan Lainnya Saling Menguatkan Itulah Hebatnya Tuntunan Islam Maka Sangat Tidak Islami Kalau Ada Umat Islam Kok Tidak Damai Saling Bermusuhan Saling Mencurigai Bahkan Saling Menyalahkan Wah Yang Seperti Itu Jangan Sampai Terus Berlanjut Kira-kira Kalian Siap Insya Allah Demikian Juga Islam Mengajarkan Kepada Kita Bahwa Persaudaraan Atau Kerukunan Itu Harus Dilakukan Juga Dengan Mereka Yang Berbeda Keyakinan Dengan Kita Nabi Sallallahu Menuntunkan Seperti Itu Nabi Bertetangga Dengan Non-Muslim Nabi Menghormati Mereka Selama Mereka Tidak Mengganggu Kita Sekali Lagi Itulah Kehebatan Tuntunan Islam Menjunjung Tinggi Persaudaraan Antar Sesama Para Siswa-siswi Yang Berbahagia Sebagai Kesimpulan Pertama Kita Harus Selalu Berusaha Untuk Mengontrol Diri Untuk Mawas Diri Untuk Mengatur Diri Kemudian Yang Kedua Kita Juga Harus Meningkatkan Rasa Persaudaraan Kepada Sesama Baik Sesama Muslim Mumin Maupun Yang Berbeda Agama Dengan Kita Kemudian Yang Ketiga Dengan Sikap Dan Perilaku Seperti Di Atas Maka Insya Allah Perdamaian Antar Sesama Akan Mudah Diwujudkan Para Siswa-siswi Sekalian Demikianlah Kebersamaan Kita Kali ini Dan Sebagai Tindak Lanjut Ada Tugas Yang Akan Diberikan Silahkan Catat Pertama Hafalkan Ayat-ayat Tersebut Di Atas Dan Terjemahannya Kemudian Yang Kedua Pelajari Hukum Hukum Aliflam Dan Hukum Nunmati Kemudian Yang Ketiga Mantapkan Pemahaman Dengan Menambah Wawasan Tentang Kontrol Diri Atau Mawas Diri Mujahadah An-Naps Kemudian Juga Dikaitkan Dengan Persaudaraan Atau Hukum Yang Keempat Carilah Contoh-contoh Perilaku Kontrol Diri Atau Mawas Diri Mujahadah An-Naps Dan Juga Contoh-contoh Perilaku Yang Menunjukkan Persaudaraan Dan Yang Kelima Carilah Hadis-hadis Nabi Yang Terkait Dengan Materi Materi Tersebut Di atas Demikian Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Dan Mari Kita Akhiri Dengan Doa A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Arinal Haqqo Haqqo Warjukna Tiba'ah Wa Arinal Batila Batila Warjukna Tinaba Subhanak Allahumma Wabihamdik Ashadu Alla Ilaha Illa Anta Astaghfiruka Wa Atubu Ilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Paragrafo Harapродih Bebo Smokno Terima kasih.